Halo teman-teman, kalau kamu masih melakukan ini, aku yakin aku pasti bisa. Eeeh, sakit, tidak. Kamu gak akan bisa split, yang ada malah cedera. Mau tau gimana caranya? Eh, olahraga yuk. Pertama-tama, posisi ini menyebabkan punggung bungku ke depan dan tidak memanjang seperti split yang benar. Punggung bungku kemudian menyebabkan hip flexor dan paha atasnya gak bekerja. Padahal split itu kan kaki ke depan dan kaki satunya ke belakang, sedangkan kaki belakangnya tidak diaktifkan. Bagaimana bisa mau split? Kalau dipanjangkan terus dalam posisi ini, bisa mengakibatkan cedera macem-macem. So, mari kita belajar dengan cara yang benar. Dan yang paling penting, aman dalam melatih split. Pertama-tama, kita harus melemaskan punggung belakang kita, cat and cow pose. Dorong punggung kalian ke atas dan ke bawah bergantian. Pada saat punggung ke atas, pusar kalian ditonjok dari bawah. Pertama-tama, kita harus memanaskan panggul kita. Jadi teman-teman, split itu bukan hanya masalah kelenturan kaki, tapi juga kelenturan panggul. Karena kan kaki kita tersambung dengan panggul kita, jadi gak mungkin dong kakinya doang yang lentur. Pastikan lutut dan arah kaki mengarah keluar. Sekarang, ayunkan badan kalian perlahan ke kanan dan ke kiri. Lututnya mengarah keluar selebar yang kalian bisa. It's okay bila kalian masih bisa belum selebar dan selurus ini. Everything will come naturally if you practice with patience. Kuncinya adalah latihan dan kesabaran. Jangan lupa bernafas. Tangan ke depan dan luruskan lutut kalian. Usahakan lutut selurus yang kalian bisa ya. Kalau masih di sini gak apa-apa, it's okay. Tangan diturunin ke siku kalau stretchingnya kalian rasa kurang dalam. Stay, napas di sini. Oke, sekarang kita ke samping kanan. Punggung lurus. Jangan sampai ada bungkuk atau menekuk ke depan. Dan turun. Cium lutut kalian. Usahakan chest kalian yang menempel ke lutut. Dan down. Kaki belakang lurus ya. Kalau masih belum bisa, boleh ditekuk. Tapi tetap goalnya adalah lurus. Bisa goyang-goyang ke depan. Ke belakang. Down. Atas, belakang. Depan, belakang. Stay di sini. Letakkan lutut kalian. Dan ambil kaki satunya yang di belakang. Dengan tangan kalian. Dan stretch. Usahakan panggungnya tetap di bawah ya. Supaya paha atas kalian ter-stretch. Dan aktif. Sekarang ganti sebelah kiri. Punggung lurus. Jangan bungkuk. Kemudian turun ke lutut. Cium lutut kalian. Usahakan chest yang menempel di lutut. Goyang ke depan, ke belakang. Usahakan kaki belakangnya lurus ya. Elbow turun. Goyang ke depan, belakang, depan, belakang. Dengan kaki belakang yang lurus. Letakkan lutut kalian. Dan ambil kaki kalian yang ada di belakang. Dan stretch. Usahakan panggul kalian tidak ke atas ya. Usahakan turun. Sehingga paha atasnya aktif dan ter-stretch dengan baik. Oke. Buka ke depan. Kaki kanan. Kaki kanan lurus ke samping. Dorong lutut kiri kalian menuju ke arah yang lebih membuka. Ke arah satunya. Dorong lutut kanan kalian ke arah yang lebih terbuka. Stay di sini. And down. Kaki kanan ditekuk di depan. Dan kita akan latihan panggul kita lagi. Rotasi panggul. Lihat ke kanan. Lihat ke depan. Di sini kita melatih rotasinya ya. Jadi panggul kita tidak stiff atau tidak kaku. Lebih aktif. Lebih luas. Dan tentunya. Pasti akan lebih gampang untuk mencari split. Perhatikan di sini. Kita lagi latihan setengah split. Dengan kaki belakang yang lurus ke belakang. Stay di sini. Stay di sini. Rasakan patah atas kalian ter-stretch. And ke depan. Tangannya bisa lurus kalau kalian belum bisa menekuk. Oke. Dan kaki satunya. Putar lihat kiri. Putar lihat kiri. Rotasi hips ini memang penting sekali untuk split. Dan untuk lenturan seluruh badan. And stay di sini. Jika kalian merasakan sedikit sakit. It's okay. Asal sakitnya bukan sakit yang tajam. Atau perih ya. Sakitnya itu adalah sakit seperti kalian ditarik. Memanjang. Bukan sakit yang painful. Tapi sakit yang bisa dibilang agak enak sih. Badan ke depan. Elbow turun jika bisa. Kalau tidak bisa tangannya tetap lurus. Tidak apa-apa. It's okay. Hormati progres kalian hari demi hari. Oke. Come up. And buka. Buka kaki kalian ke kiri dan ke kanan selebar yang kalian bisa. Dan lakukan rotasi ini. Yang perlu diperhatikan adalah jangan bungkuk. Punggung tetap lurus. Kalau kalian belum bisa selebar ini lingkarannya. It's okay. Lebih baik kalian rotasinya sedikit. Tapi punggung kalian lurus. Tidak bungkuk. And sekarang ke kanan. And sekarang ke kanan. Sorry ke kiri. Rasakan punggung kanan kalian ter-stretch yang samping. Stretch. Longer. And sisi satunya ke kanan. Rasakan punggung kiri kalian ter-stretch dengan panjang, dengan lentur dan indah. Jangan lupa bernafas. Nafas tetap diatur. Panjang. Inhale. And exhale. Oke, sekarang kita ke depan. Tangannya seperti push up. Serendah yang kalian bisa. Jika kalian masih bisa 5 cm, 10 cm, it's okay. Itu adalah kemajuan kalian hari ini. Dan kalian harus bangga dengan itu. Tahan di depan serendah mungkin ya. Tujuannya adalah perut menempel pada lantai. Jika kalian masih belum bisa, ingat jangan bungkuk. Ingat, jangan bungkuk. Lebih baik cuma sedikit daripada bungkuk. Oke, sekarang kita posisi tidur. Angkat kaki kanan ke atas. And stretch. Tahan di sini. Ada lalat dateng. Oke, fokus. Stretch. And tekuk lutut kalian. Dan telapak kakinya menuju tangan yang kiri. Kalian lagi memanjangin otot pantat kalian. Otot pantat juga dibutuhkan dalam split. Sekarang ganti kaki kiri. Hal yang sama. Lututnya lurus ya. Supaya hamstringnya ter-stretch dengan baik dan benar. Tahan di sini. Oke, sekarang telapak kakinya diambil sama tangan kanan. Stretch pokong kiri kalian. Tahan di sini. Tahan di sini. And napas. Inhale. Exhale. Dan. And zoom lutut kanan kalian. Lutut kanannya lurus. Kakinya point. Stay. Stay di sini. And breathe. Sekarang kaki satunya. Kaki kiri di depan. Kaki kanan di belakang. And zoom lututnya. Kakinya panjang. Punggungnya panjang. Kakinya point. Everything is beautiful. And long. And breathe. Stay. Oke. Lagi. Sekarang kita coba untuk slide split ya. Jika kalian belum bisa, bisa lihat di video atas ini. Jangan putus asa jika kalian belum bisa hari ini. Karena memang tidak semua orang memiliki kelenturan yang sama. Memang ada orang yang bisa dalam waktu 5 menit, 10 menit, atau 1 hari. Tapi jujur aja aku juga tidak termasuk yang bisa cepat ya. Tapi aku bisa dengan aku latihan setiap hari. Aku tidak menyerah. Aku sabar dalam melihat progres-progres kecilku. And that matters. Dan itu penting. Sisi kirinya. Sekarang. Tahan di sini. Kedua kaki point. Tahan di sini. Jika memang sakitnya terlalu sakit. Bisa di... Bisa dikurangi ya. Karena sebenarnya sakit itu perlu dalam kelenturan. Tetapi jangan sampai sakit yang mengakibatkan cedera sendi atau tulang. Karena sebenarnya yang di-stress itu adalah ototnya. Bukan tulangnya. Selesai. Mari kita pendinginan. Jangan lupa ya. Abis split harus tetap ada pendinginannya. Si kita lemaskan otot hip flexor kita yang tegang tadi. Otot paha atas yang kencang tadi. Dilenturin. Stay sini. It's okay. Kalian adalah orang yang hebat banget. Karena kalian sudah 15 menit lebih stretching bersama aku. Dan kalian melawan rasa sakit kalian. Kalian melawan ketakutan kalian. Dengan mengikuti ini dari awal sampai akhir. Slowly come up. And down again. And up. Peluk lutut kalian. Round your spine. Relax your spine. Elongate your spine. And terima kasih sudah melihat video ini dari awal sampai akhir. Selamat menikmati. Selamat menikmati.